Pemirsa seorang pria tega menganiaya menantu perempuannya hingga tewas. Sang istri yang melerai justru dianiaya dengan senjata tajam. Warga yang akan menolong juga diancam dengan senjata tajam. Penangkapan suwoto tersangka pembunuh terhadap menantu berlangsung dramatis. Karena lelaki yang menerita gangguan jiwa ini terus menyerang warga yang berusaha menyelamatkan istri dan menantunya. Amuk warga reda setelah polisi menembakkan paha dan kakinya. Peristiwasa di sini terjadi saat tersangka suwoto sedang berada bersama Erna menantunya serta Kamsinga istrinya pada minggu sore. Tanpa sebab jelas tersangka langsung menyabat menantunya dengan sebilah telurit. Kamsinga yang berusaha mencoba menenangkan tersangka juga dipacok hingga mengalami luka parah. Kurban Kamsinga malah justru dilakukan penganyian juga oleh pelaku dengan berupa luka sobek di bagian punggung. Saat ini untuk korban Erna dibawa ke puskesmas namun dalam perjalanan yang bersangkutan meninggal. Kondisi Kamsinga istri tersangka suwoto yang merita luka bacok di bagian punggung kini masih menjalani perawatan medis di ruang perawatan RS Ibnu Sina Gersik. Kapolas Gersik AKBB Kusworoibowo mengatakan suwoto tersangka pelaku penganyian yang menewaskan Erna 47 tahun menantunya dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Sedangkan dari informasi yang kami dapat dari ibunya tersangka itu memang sudah berkisar 20-30 tahun yang lalu mengalami gangguan kejiwaan. Setelah saudara suwoto ini sunat, kemudian disitu telah mulai terlihat jala-jala gangguan kejiwaannya. Peristiwa pembunuhan sadis yang menghebohkan warga Gersik kini sedang dalam penyelidikan kepolisian resort Gersik. Dari Gersik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Ainews, melaporkan.